Intro Menkopol hukam Mahfud MD menduga Gubernur Papua Lukas NMB memiliki manajer pencucian uang. Mahfud MD menegaskan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan rekayasa politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopol hukam Mahfud MD menyampaikan ada kasus-kasus lain yang saat ini masih didalami. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dada pengelolaan pon, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau yang dimiliki Lukas NMB. Mahfud menegaskan kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Ia juga memastikan kasus ini tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan hasil temuan dan fakta hukum. Ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan pon, kemudian juga adanya manajer pencucian uang. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan aneka transaksi keuangan Gubernur Papua Lukas NMB yang terindikasi tidak wajar. Salah satunya temuan transaksi setoran tunai kasino judil luar negeri yang nilainya mencapai 560 miliar rupiah. Penelusuran tidak wajar itu telah dilakukan PPATK sejak tahun 2017. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiah Vandana, variasi kasusnya beragam mulai dari setoran tunai hingga setoran dari pihak-pihak lain. Dengan nilai yang beragam mulai dari 1 miliar hingga ratusan miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga mendapatkan informasi hasil kerjasama dengan negara lain soal aktivitas perjudian di dua negara berbeda dan telah dianalisis dan disampaikan ke KPK. Hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek, setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Diketahui, Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Penetapan tersangka Lukas juga menyeret tiga kepala daerah lain, yakni Bupati Mimika dan Bupati Mamberamu Tengah. Zuprianto, GoTV News, melaporkan.